Halo semua kembali lagi bersama saya Mas Nur Tutorial jadi di video kali ini saya ingin sharing ke kalian semua bagaimana cara mengetahui video kita sudah direkomendasikan oleh YouTube oke teman-teman semua jadi untuk mengetahui video kita sudah direkomendasi oleh YouTube atau belum jadi kita bisa mengecek melalui YouTube Studio ya jadi langkah pertama teman-teman buka aplikasi YouTube Studio aplikasi YouTube Studio versi seluruh raja ya jadi disini bisa teman-teman lihat ini tampilan utama aplikasi YouTube Studio jadi teman-teman cek di menu konten jadi untuk mengeceknya teman-teman bisa klik salah satu video teman-teman jadi sebagai contoh disini saya akan mengklik video ini jenis video yang akan ditolak monetisasi YouTube jadi teman-teman klik saja ini sebagai contoh saja teman-teman ya lalu teman-teman scroll ke bawah klik di buka analisis video nah setelah tampil seperti ini jadi disini bisa teman-teman lihat pada menu ringkasan di fitur penayangan ini bisa teman-teman lihat ya ini jumlah penayangan 1.200 ya teman-teman lebih kurang 1.200 artinya video ini sudah ditonton 1.265 sejak dipublikasikan kemudian teman-teman coba cek di menu jangkauan nah disini bisa teman-teman lihat untuk jumlah tayangan ini 14.900 sejak dipublikasikan teman-teman ya artinya YouTube merekomendasikan video ini 14.941 kali ditayangkan jadi perbedaan tayangan dan penayangan teman-teman jadi untuk penayangan ini ini maksudnya adalah jumlah yang sudah ditonton ya teman-teman jadi untuk di menu jangkauan di tayangan ini yang dimaksud dengan tayangan ini adalah jumlah video kita direkomendasikan di YouTube teman-teman jadi nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tayangan ini teman-teman bisa cek di penayangan kemudian teman-teman cek di tayangan oke teman-teman jadi saya akan jelaskan jadi yang dimaksud dengan tayangan ini adalah jumlah video kita direkomendasikan oleh sistem YouTube ya jadi untuk video saya ini ditayangkan 14.000 sekian dan untuk jumlah penayangan atau jumlah ditonton itu 1.200 ini bisa teman-teman lihat yang mana tadi jenis video yang akan ditolak monetisasi YouTube jadi ini bisa teman-teman lihat ya 1.200 kali ditonton ini bisa teman-teman lihat ini adalah jumlah penayangan teman-teman jadi apa yang dimaksud dengan tayangan tersebut jadi coba kita keluar teman-teman kita buka aplikasi YouTube nah dimaksud dengan tayangan ini teman-teman ini ini tayangan ya artinya YouTube merekomendasikan video ini di branda YouTube ini adalah tayangan kalau sudah tampil ke branda YouTube seperti ini artinya YouTube sudah merekomendasikan video kita teman-teman ya nah ini adalah tayangan jadi kalau penayangan artinya video kita yang video kita yang sudah ditonton jadi yang dimaksud dengan tayangan adalah seperti ini teman-teman nah ini adalah tayangan berapa kali video kita disebarkan ditayangkan seperti ini jadi kalau kita klik sebagai contoh saya akan klik yang ini teman-teman Oke ya jadi kira-kira 2024 milik siapa pilih mereka yang bersiasat dari memperoleh kembali kebenaran perempuan dulu bertuduh laki-laki jangan dari mereka seperti ini kalau ikuti terus kajian bahwa di grup Oke teman-teman jadi itulah sedikit sharing daripada saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sampai ketemu di video tutorial selanjutnya